Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Nyisikonan? Oke di video kali ini Saya akan membuat pesticida Dan ini saya membutuhkan bahan seperti ini Dengan bermodalkan obat nyamuk seperti ini Sobat Nyisikonan Oke langsung saja Sobat ya Di sini saya sudah menyiapkan cangkir Cangkir keramik seperti ini Dan saya akan potong-potong seperti ini Dan saya akan tumbuk ya Untuk obat nyamuk bakarnya Supaya menjadi seperti serbuk ya Ataupun seperti tepung nantinya Dan karena ini agak keras ya Sobat Kreatif Sobat bisa menambahkan air ya Di sini saya juga menambahkan sedikit air Supaya mudah untuk ditumbuk Ataupun sudah bisa ini ya Supaya tidak keras maksud saya Sobat Oke di sini saya percepat ya Supaya tidak memperpanjang durasi videonya Dan Racun ini nanti saya akan gunakan Untuk menyemprot tanaman padi ya Dan kebetulan sekarang Tanaman padi yang saya garap itu Kondisinya sedang ini ya Keluar bunga Bunga padi Dan itu Membutuhkan obat ya Karena banyak hama ya Dan kebetulan Yang saya lihat kemarin Hamanya ada Kalau di sini namanya kungkang ya Dan juga ada ulat Ulat penggulung daun Dan Satu lagi yang terlihat sama saya itu adalah Kupu-kupu putih yang kecil itu Sobat Nisikonan Oke karena di sini saya akan membuat Sendiri ya Untuk racun Pestisidanya Dan Untuk bahan pertama Di sini saya menggunakan Obat nyamuk bakar Seperti ini Sobat Nisikonan Sebagai bahan Campurannya Ini Sangat ampuh ya Yang Obat nyamuk seperti ini Dan bisa juga Sobat Kreatif Kalau ada obat nyamuk yang itu ya Yang magic gitu Yang seperti kertas Itu bisa juga digunakan Bisa direndam Di air ya Atau langsung saja Dimasukan ke botol Yang ada airnya Nanti untuk airnya bisa digunakan Tentu dengan Tambahan bahan yang lain ya Sobat Nisikonan Oke di sini saya Ini karena lumayan lama ya Proses penumbukan Obat nyamuk bakarnya Dan di sini saya menggunakan Tiga keping ya Tiga keping obat nyamuk bakar Seperti ini Dan oke saya tuangkan dulu ya Di sini karena Ini tidak Bisa sekaligus Untuk tiga keping Ditumbuk Karena wadahnya terlalu kecil Karena kalau menggunakan Alat penumbuk Yang dari batu itu sayang ya Takut Mengotori Ataupun Karena ini racun Nantinya Takut ini ya Meracuni makanan Yang akan dibuat Dari Tepung Makanya di sini saya menggunakan Cangkir yang sudah tidak terpakai ya Dan ini Cangkir yang sudah tidak terpakai Dan saya gunakan Untuk menumbuk Obat nyamuk bakar ini Sobat nyisikonan Oke di sini Kebetulan saya persingkat ya Ini sudah selesai semua Untuk tiga keping Obat nyamuk Saya tumbuk Dan langsung Saya akan masukkan Kedalam botol ya Dan ini kebetulan Botol air mineral Yang satu liter setengah ya Sobat nyisikonan Saya akan masukkan Semua ke sini Oke Dan ini kebetulan Memang belum terlalu Ini ya Halus ya Untuk hasil penumbukannya Karena lumayan agak lama Nanti kalau setelah Direndam dengan air Ini akan Larut ya Kalau Tentu saja Kalau disimpan agak lama Itu lebih bagus Sobat nyisikonan ya Dan ini kebetulan Besok pagi Saya akan gunakan ya Untuk menyemprot Padi ya Di sawah Dan ini Kondisinya Sore hari ya Menjelang Malam Menjelang Petang Dan langsung Di sini saya akan Campurkan dengan Air ini Kebetulan air rendaman Tembakau Sobat nyisikonan Ini air rendaman Tembakau ini Sudah sangat lama sekali ya Saya suai buat Sudah lebih dari Satu tahun Dan itu Bisa dilihat Dari kondisi Jerigenya Sudah sangat kotor sekali Karena saya simpan ya Supaya Untuk Air tembakau Itu benar-benar Bagus ya Dan berkualitas Dan ini bisa digunakan Untuk Menyemprot padi Atau Mengobati padi Yang ada hamanya Dan tentu Harus dicampur Dengan bahan-bahan Yang lain Oke Setelah Saya masukkan Ke dalam botol Seperti ini Lalu saya tutup dulu ya Langsung saya kocok Supaya Untuk obat nyamuknya Larut ya Menyatu dengan Air tembakau Sobat Nyisikonan Oke setelah itu Ini sudah selesai ya Untuk Proses pertama Atau proses kedua Dan lanjut Disini saya sudah Menyiapkan Ini ada Bawang putih ya Kebetulan Saya menggunakan Patsihung bawang putih ya Sobat kreatif Sobat nyisikonan Dan untuk Lebih banyak Itu lebih bagus Sobat nyisikonan Karena kebetulan Ini saya Cuma mengambil Dari dapur ya Dari dapur istri Ini ada Batsihung ya Dan langsung Saya kupas Untuk bagian kulitnya Seperti ini Sampai halus ya Sampai kulitnya Benar-benar terbuang ya Jangan sampai Ikut terbawa ya Kedalam botol Nantinya Oke setelah itu Saya akan Ulek ya Saya akan tumbuk Supaya menjadi halus Dan Lebih bagus lagi Menggunakan blender ya Sobat nyisikonan ya Supaya lebih Mantap lagi Untuk hasilnya Lebih Bisa cepat larut Bisa cepat menyatu Dengan air Tembakau Dan juga Obat nyamuk bakar Yang tadi Tadi saya sudah buat Oke Disini saya Ulek dulu ya Sobat nyisikonan Seperti ini Oke semua Ini Dan kebetulan Saya persingkat Dan ini sudah selesai ya Proses pengulakan Bawang putihnya Oke sobat nyisikonan Yang baru menemukan Video ini ya Silahkan Tekan subscribe Dan jika suka Dengan video ini Silahkan tekan like Sobat nyisikonan Dan Kalau dirasa Video ini bisa bermanfaat Untuk sobat tani yang lain Silahkan share ya Ke teman-teman Petani yang lain ya Dan oke Langsung saja Saya akan masukkan ya Untuk Bawang putih Yang sudah saya haluskan Seperti ini Kedalam botol Yang sudah terisi Obat nyamuk Dan juga Air tembako Sobat nyisikonan Oke seperti ini Langsung saja Dimasukkan Dan nanti ini Saya akan saring kembali ya Ketika pas saya Mau pakai ya Di Tangki Dan lalu Disini saya sudah Menyiapkan Ini ada dua Sasset Lotion anti nyamuk Dan untuk Merknya bebas ya Bisa merk apa saja Yang penting Dia jenisnya Lotionnya Lotion anti nyamuk Sama seperti ini Sobat nyisikonan Saya disini Kebetulan Menggunakan Dua sasset ya Oke ya Ini bahan terakhir ya Sobat nyisikonan Ada micin Dan ini Untuk sassetnya Yang kecil ya Dan lebih bagus lagi Itu Kemasan yang agak besar ya Lebih besar Dari Yang ini Dan kebetulan Adanya yang ini Saya gunakan saja ya Langsung saya Masukkan ke dalam botol Dan setelah itu Saya Kocok-kocok ya Supaya Semua bahan Tercampur Sempurna Sobat nyisikonan Oke Dan ini sudah selesai Masih saya Kocok-kocok ya Supaya benar-benar Larut ya Semuanya Ikut tercampur Dan ini sudah selesai Sobat nyisikonan Dan besok pagi Saya akan gunakan Saya akan bakal ke sawah Untuk menyemprot Dan lanjut ke video selanjutnya Sobat nyisikonan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh